Alasan Erick Thohir membatasi maksimal satu pemain naturalisasi di BRI Liga 1 dan Liga 2. Menentang keras diskriminasi pemain naturalisasi di Liga 1, Mark Klok ingatkan Pancasila sila kelima. PSSI berencana untuk membuat regulasi baru pada musim depan. Setiap klub BRI Liga 1 dan Liga 2 2023-2024 hanya diperbolehkan mempunyai satu pemain naturalisasi. Erick Thohir mengklaim telah mengakomodasi keinginan tim BRI Liga 1 terkait perubahan format kompetisi dan penambahan jumlah pemain asing dalam sarasehan sepak bola di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023. Namun, PSSI tetap ingin memberikan pengaruh terhadap kompetisi dengan cara membatasi kuota pemain naturalisasi di BRI Liga 1 dan Liga 2. Apa alasannya, PSSI mengambil posisi? Kalau bisa dan harus bisa, pemain naturalisasi hanya satu. Kalau tidak, kapan pemain Indonesia akan bermain? Ujar Erick Thohir, penambahan pemain asing di BRI Liga 1. Liga 2 juga bersepakat untuk menaikkan kelas dengan maksimal satu pemain naturalisasi. Jangan karena naturalisasinya mudah, tahu-tahu klub memiliki tujuh pemain naturalisasi di Liga 2, ungkap Erick Thohir. Selain itu, Erick Thohir menyebut klub BRI Liga 1 meminta penambahan slot pemain asing dari 3 legion impor bebas dan 1 Asia menjadi 5 plus 1. Komposisi legion impor itu terdiri dari 5 pemain asing bebas dan 1 Asia Tenggara, ASEAN, namun hanya 4 plus 1 yang bisa masuk daftar susunan pemain, DSP. Keterangan Erick Thohir, mengapa pembatasan naturalisasi kami dorong menjadi satu, supaya jangan tiba-tiba 11 orang yang bermain, ada 5 pemain asing ditambah 6 pemain naturalisasi, ungkap Erick Thohir. Artinya apa? Bukan orang kita semua, iya kalau pemain naturalisasinya mau bermain untuk timnas Indonesia. Makanya kami bikin batasan-batasan, ucapnya. Regulasi di Liga 2 juga ikutan berubah. Jika biasanya kompetisi kasta kedua itu tidak mengenal pemain asing, maka mulai musim depan kondisinya akan berbeda. Setuju usulan Liga 2, Erick Thohir menyetujui usulan dari tim-tim Liga 2 yang menginginkan keberadaan pemain asing dengan aturan 1 legion impor bebas dan 1 ASEAN. Liga 2 akhirnya sepakat terkait pemain asing dengan 1 plus 1 plus 1 pemain naturalisasi. Ini belum tuntas, masih ada diskusi lagi di minggu-minggu ini antara klub-klub dengan kami, papar Erick Thohir. Persib punya 3 pemain naturalisasi. Pembatasan pemain naturalisasi di BRI Liga 1 dan Liga 2 bakal membuat sejumlah klub ketar-ketir, satu di antaranya Persib Bandung. Saat ini, Persib memiliki 3 pemain naturalisasi. Ketiganya adalah Mark Klok, Victor Iqbonevo, dan Ezra Walian. Mau tidak mau, tim berjulukan Pangeran Biru itu mesti membuang 2 di antaranya per musim depan. Gelandang Persib Bandung Mark Klok sangat tidak setuju dengan adanya regulasi setiap klub Liga 1 hanya diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi pada kompetisi musim 2023-2024. Wacana itu keluar setelah PSSI di bawah komando Erick Thohir Usai melakukan sarasehan bersama seluruh klub Liga 1 dan Liga 2 belum lama ini di Surabaya. Mark Klok berharap regulasi tersebut tidak diterapkan oleh PSSI. Ya pastinya saya harap dihilangkan aturan itu karena menurut saya itu sudah sangat tidak benar. Jadi saya berharap dihilangkan. Tegas Mark Klok usai latihan di lapangan Pusdikpong, Cimahi, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Diskriminatif Menurut Mark Klok itu sangat tidak adil. Kalau ada 1, 5 atau 10 pemain naturalisasi masuk timnas Indonesia, dikatakan timnas Indonesia atau bukan. Menurut saya masih timnas Indonesia, lanjut Klok. Terlebih lagi jika semua pemain naturalisasi tersebut sudah disetujui Presiden Republik Indonesia menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Karena itu, kata Klok kebijakan tersebut sangat diskriminatif. Mark Klok ingatkan Pancasila sila kelima. Mark Klok merasa gundah karena sudah memberikan segalanya sebagai WNI, termasuk di timnas Indonesia. Dan sangat sedih untuk orang cinta negara ini. Jika melihat Pancasila nomor 5 yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dengan aturan ini saya pikir tidak ada fair, tegas Klok. Memang aturan itu belum fix, tapi saya pikir ini adalah waktu yang tepat bagi kami untuk buka suara, kalau nanti sudah pasti, sudah terlambat untuk bicara. Semoga setelah kami bicara, pikiran PSSI menjadi terbuka. Harap Klok menambahkan. Seperti diketahui dalam saresehan di Surabaya telah muncul beberapa keputusan wacana untuk persiapan kompetisi Liga 1 2023-2024. Salah satunya telah diputuskan setiap klub hanya diperkuat dua pemain naturalisasi. Manajemen Persib akan membuat solusi terbaik jika regulasi tersebut benar-benar diterapkan. Apalagi, tim berjulukan Maung Bandung ini memiliki tiga pemain naturalisasi, yakni Viktor Iqbonevo, Nigeria, Mark Klok, Belanda, dan Ezra Walian, Belanda.